Nah jadi gini, untuk Ibu menjadi pemateri tidak usah di share nanti menanyakan di grup besar Tapi langsung Ibu hubungi ketua kelas untuk menemukan jadwal Ibu atau pembuat player ya Ibu ya Oke Ibu Ya jadi bilang saya seksi ini melaksanakan tugas sebagai ini Jadi langsung aja Jafri ketua kelas ya Ibu ayo Siapa yang bisa menjadi moderator? Yang menjadi moderatornya siapa? Ibu Risa bisa Ibu Risa Patriatang Oh Patriatang lagi Ibu Risa, Ibu Risa tak bisa Ibu Risa Ibu Risa sudah melaksanakan tugas Halo Ibu Risa Coba bagi Ibu Bapak yang belum Ya loh Ibu Risa bisa menjadi moderator atau host? Bisa Ibu Halo Ibu Ibu Dwi, Ibu Dwi bagaimana? Halo Ibu Dwi, Ibu Dwi sudah menjadi moderator atau host? Bebas ya Bu, bisa moderator bisa Ya kalau Ibu A, satu Ibu Dwi misalnya host, siapa Ibu Dwi tadi bagi moderator atau host? Belum, belum bertugas Ah boleh, lah Ibu Dwi sebagai host kita cari moderatornya lagi Ibu Dwi, Ibu Risa Ibu Risa, Ibu Risa Ibu Risa, Halo 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 Hai Ibu Hai Ibu Risa Ibu Risa Ibu Dwi� everybody Halo Halo Patria Halo Patria Trump Halo Bisa Bisa bantu lagi teman-teman siang ini? Bisa Bapak menjadi pilihan moderator Atau host Saya host sudah sering Moderator Boleh Ya Pak saya pindahkan hostnya Kepada Bapak moderator Berarti Ibu Dwi Saya pindahkan ya Ibu Dwi Halo Ibu Dwi Halo Ibu Dwi Halo Ibu Dwi Halo Ibu Dwi Sebentar masih pasang handset Teknisnya ini masih Boleh Saya mau pindahkan sebelum semua Halo Ibu Dwi Siap sudah Oke 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Halo Ibu Dwi 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 Terima kasih. 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 presenter itu Bu Oh sebentar Nah sudah Pak sudah presenter sudah dengan Bu Elika sudah Ya siap Bu Ayo Bu Elika Silahkan Bu Silahkan Bu Silahkan Bu di belika se bulbs baloi 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 nah Sekarang Bu Elika mungkin signalnya hilang timbul Pemateri lah berpindah kepada Ibu Dwi Ya anak Bu Bu Elika lagi manjat-manjat signalnya Gimana kita siap? Kita tunggu Bu Elika dulu lah Pak lah Mungkin lagi bersuang mencari sinyal dulu kita Oke oke Halo Halo Bu Elika Elika ya Elika Perangkatan yang bagus Halo Bu Elika Halo Bu Elika Halo Bu Elika Lari Ini Perni masih kita tunggu dulu Tangan dia sudah makan tadi Jadi larinya tidak capek Tersengan kalau tempat tadi belum makan Lari-lari Aduh Jatuh nanti Kita berpacu dengan waktu Berpacu dengan signal Bisa masuk Ada Masuk Ini Bu sudah Sudah ada Pak signal Ibu Elika Halo Ibu Elika Oh kawan-kawan kita Yang ini tidak ada orang ya Terjumpa Terjumpa Macet mungkin Aku Masuk Terjumpa Keluar Seluruh Masuk Masuk Juruh Ketsua Keluar 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 Bisa 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan judul presentnya nanti, digital printing ya. Kalau kita lihat di player itu, digital printing. Saya nggak tahu yang mana nanti Ibu Elika akan menjelaskan untuk kita semua. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, melalui moderator atau bisa langsung pergi ke Bu Elika. Baik, waktu dan kecepatan saya terahkan ke Bu Elika. Silahkan Bu. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Apakah layar saya bisa terlihat ya Bapak Ibu? Bisa. Oke, terima kasih. Selamat siang kepada Bapak Ibu keceritaan PCT Rumun 69 Kalimantan Tengah. Terima kasih kepada host Ibu Dwi dan moderator Pak Tria yang sudah memberikan kesempatan pada saya menyampaikan materi pada siang hari ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Elika dari SMK Negeri 3, Palangkaraya. Hari ini saya akan membawakan materi dengan judul Digital Parenting. Jadi tidak ada kesalahan memang dengan tulisan ini, emang digital parenting. mengenai apa dan bagaimana digital parenting itu, kita akan lihat nanti di dalam penjelasannya sebagai berikut. Digital parenting itu adalah satu pola pengasuhan, pola pengasuhan anak yang disesuaikan dengan kebiasaan anak yang begitu akrab dengan perangkat digital. Jadi seperti yang kita ketahui, teknologi yang sangat pesat ini membuat kita tidak mampu lagi menghindarinya. Jadi hanya ada dua pilihan untuk kita, yang pertama yaitu menerimanya dan beradaptasi dengannya. Jadi kemungkinan untuk menolak itu tidak bisa. Dan perkembangan digital teknologi yang sangat pesat ini juga memasuki ranah keluarga, sampai kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, Sudah ada yang memegang HP, candu terhadap game, menangis kalau kita ambil handphonenya. Ini adalah anak-anak yang sudah memang hidup di zaman digital. Jadi tantangan yang kita hadapi sekarang ini memang harus kita hadapi karena masing-masing zaman berbeda-beda tantangannya. Baik, teknologi apa yang kita gunakan di dalam keluarga kita? Kita hampir menggunakan semua teknologi. Seperti yang digambar ini, ini ada, ini aplikasi ya Bapak Ibu, ada Facebook, ada website, ada Twitter, email, Google, games online, dan lain sebagainya. Nah, yang sebenarnya ini sangat akar dengan anak-anak kita sekarang. Nah, kemudian masalah yang sering muncul di era digital. Yang pertama yaitu, seolah-olah kita itu multitasking, tetapi justru sebenarnya itu mengurangi konsentrasi dan kemampuan berpikir. Jadi, kita sering melakukan satu pekerjaan atau dua pekerjaan sekaligus, tetapi ini sebenarnya bisa mengurangi konsentrasi kita terhadap perhatian melakukan satu pekerjaan yang mungkin penting. Dan masalah yang kedua yaitu, phantom vibration syndrome. Phantom vibration syndrome ini adalah keinginan untuk mengecek lebih sering dalam situasi merasa bahwa pesan akan segera datang jika tidak mengecek, datang untuk mengecek pesan dan informasi. Yang ketiga, itu ada dopamine, yaitu suatu senyawa di otak yang berperan dalam sistem keinginan dan kesenangan, sehingga meningkatkan rasa senang dan puas. Dan yang keempat, ada candu gadget. Pecanduan bermain gadget juga dapat mempengaruhi respon visual anak. Permainan yang ada di dalam gadget biasanya berupa rangsangan visual yang bergerak cepat. Jadi, anak akan terbiasa dengan ritme memperhatikan rangsangan visual yang bergerak cepat. Akibatnya, ketika mereka mendengarkan penjelasan guru di sekolah, di kelas, dengan bentuk rangsangan visual yang tidak secepat, gerakan visual pada permainan, mereka akan mudah merasa busan. Jadi, ini adalah sebagian dari masalah-masalah yang sering muncul di era digital. Tentunya masih banyak lagi masalah-masalah, tetapi setidaknya ada empat ini dulu yang kita kemukakan di sini. Tetapi, tidak hanya masalah yang sering muncul di era digital, kita juga punya sisi positif dari digital teknologi ini, perkembangan zaman digital teknologi. Menurut Sri Rumini dan Sri Sundari tahun 2004, ada beberapa hal positif yang kita dapatkan dari digital teknologi, yaitu hidup menjadi lebih praktis, ada unsur edukasi di sana, kemudian kita bisa searching hal-hal yang belum diketahui, belajar hal-hal baru, kita bisa membuat games, belajar dan pembelajaran akademis, kita bisa mencari ide, dan kita juga bisa menjalin silaturahim dari manfaat digital teknologi ini. Baik, dari segian banyak masalah dan hal-hal yang positif dari digital teknologi ini, perhatian yang muncul kembali adalah bagaimana sih sebenarnya pola pengasuhan yang tepat kepada anak-anak yang berimbas atau terimbas dari paparan digital teknologi yang sudah sangat pesat ini. Saat ini saya menggaungkan, mendumakan juga, ada yang disebut dengan digital parenting. Jadi digital parenting ini sebenarnya adalah pola pengasuhan, pola pengasuhan anak yang disesuaikan dengan kebiasaan anak yang begitu akrab dengan perangkat digital. Jadi prinsipnya sebenarnya Bapak Ibu adalah ini menanamkan sikap bijak berperilaku di internet, serta tetap menerapkan aturan agar anak tidak sampai... Bapak yang berjalan, kak Nucin? Baik, tentunya di sana nanti ada fungsi kontrol. Tidak wabun, Barjek. Tapi Barjek itu jatuh berkisah lagi, kayak PG atau menelpon. Bagaimana, Bu? Lanjut, lanjut. Oke, baik. Baik, ada fungsi kontrol digital. Nah, di sini fungsi kontrol digital ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pengasuhan anak. Nah, jadi ada misalnya kita bisa mengunduh aplikasi atau situs terpercaya untuk menahan dampak negatif internet terhadap anak. Di antaranya aplikasi penyaring konten porno, blocker games yang tidak bermanfaat, hingga pencegah aneka virus berbahaya dari gadget yang kita berikan kepada anak kita. Kemudian, jadilah seorang orang tua pembelajar. Saya yakin Bapak Ibu Guru di sini semua adalah orang tua pembelajar. Saya yakin Bapak Ibu Guru di sini semua adalah orang tua pembelajar yang sebetulnya tidak asing lagi dengan internet dan perangkat digital. Pada intinya, sebelum kita memperkenalkan hal-hal digital kepada anak, kita memperlengkapi dulu pengetahuan kita. Jadi, bekali diri dulu untuk menguasai digital terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada anak. Kemudian, di sini ada batasi penggunaan gadget. Batasi penggunaan gadget artinya kita menerapkan satu aturan penggunaan gadget bagi seluruh anggota keluarga. Batasi penggunaan gadget bagi seluruh anggota keluarga. Batasi penggunaan gadget bagi seluruh anggota keluarga. Tua orang tuanya adalah orang tua, tua yang takut kita ladani. Baik, saya sharing sedikit di sini peran orang tua menggunakan perangkat digital menurut Kemendik Mood, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada lima peran orang tua di dalam berperan sebagai orang tua dalam era digital. Yang pertama, kritisi. Biasakan kritis pada konten digital apa saja, pastikan konten atau aplikasi yang diakses oleh anak itu benar-benar aman. Kemudian ada diskusi, jangan hanya melarang, coba untuk mendiskusikan secara sederhana. Menikmati, orang tua perlu sharing untuk menikmati perangkat digital bersama anak untuk dapat menemukan manfaatnya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, saya akan sharing sedikit tentang tips mengatasi candu gadget pada anak. Yang pertama adalah batasi waktu penggunaan, batasi penggunaan gadget sesuai dengan rekomendasi kelompok umurnya. Di American Academy of Pediatrics menerbitkan satu pedoman bahwa anak di bawah usia 2 tahun sebaiknya tidak dibiarkan bermain gadget sendirian, termasuk TV, handphone, dan tablet. Artinya harus di bawah pengawasan. Kemudian anak-anak usia 2 sampai 4 tahun. Kemudian tips yang kedua yaitu berikan jadwal. Jadwalkan waktu yang tepat untuk bermain gadget di luar itu. Kemudian kita juga sebagai orang tua harus menyiapkan kegiatan alternatif lain apa agar anak tidak bosan dan beralih ke gadget lagi. Yang ketiga, jangan beri akses penuh. Handphone sebaiknya tidak diserahkan pada anak sepenuhnya. Biarkan anak meminta izin terlebih dahulu jika ingin menggunakannya. Dan ambil kembali setelah selesai. Kemudian yang tips yang keempat, tetapkan wilayah-wilayah bebas gadget. Terima kasih. selamat menikmati yang baik, letakkan HP dan bermainlah bersama anak-anak. Baik, ini dia, take time together, ambil waktu bersama dengan keluarga dan dalam saat kebersamaan itu, hendaknya perangkat digital boleh diletakkan dahulu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan tentang digital parenting, yaitu intinya adalah sebuah pola pengasuhan, pola pengasuhan anak yang disesuaikan dengan kebiasaan anak yang begitu akrab dengan perangkat digital. Baik, demikian paparan materi saya, saya kembalikan ke moderator, jika mungkin ada yang bertanya atau yang caring, boleh kita berbagi. Silahkan Pak Trias. Baik, Ibu Ilika sudah sampaikan pembakannya atau presentasi ya, tentang digital parenting, yang sebenarnya itu dikatakan bahwa digital parenting sudah pola asum atau anak yang tak tahu pakrab dan gadget atau digital-nya. ini akan sangat berdampak, kalipun banyak dampak, kutipnya, dan juga dia selalu ikuti dampaknya. Nah, itu Bapak-Ibu yang telah disampaikan tadi. Bagi teman-teman, rekan Bapak-Ibu guru yang hebat pada sesi 4 hari ini, hal yang ingin ditampaikan atau ingin ditanyakan kepada Ibu Ilika, bagaimana presenter, waktu dan kepatan kami persilakan Bapak-Ibu. Kita ada 12 partisipan. Mungkin ada yang ingin di-sharingkan. Digital parenting ini sebenarnya adalah upaya untuk membuat anak lebih bijaksana terhadap lajunya, derasnya perkembangan teknologi. Jadi, karena kita tidak bisa 24 jam menemani mereka, jadi kita juga harus menanamkan sikap bijak kepada mereka berperilaku di internet, serta supaya mereka menerapkan aturan dan tidak terlewat batas. Bapak-Ibu Ilika, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bapak-Ibu Ilika ini ngajar di SMK 3 ya? SMK 3, Pak. SMK 3, Pak Langkaraya saya. Kamu pernah ketemu? Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Karena saya sendiri, saya sendiri pindahan, Pak, dari SMA Negeri 2 Kahayan Tengah di Bukit Rawi. Oh, begitu. Saya panya ke mana sana? Oh, begitu ya, Pak. Oke, silahkan, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu saya saja nih, kalau tidak ada, saya yang tanya. Oke, Bapak, jangan susah-susah. Ya, jadi gini, saya banyak penyakonakan nih, yang dulunya kerap kan, yang paling cari itu. Tapi, waktu itu mereka belum begitu kenal dengan gadget itu. Mereka sudah SP, di kelas berapa gitu, menunjuk ke SMK gitu. Oh, ini sebenarnya lagi telan, contohnya di daerah, ini nggak di... Mereka sudah pegang HP itu, gadget itu. Paling sepandar nanya, ada di mana? Lagi ngapain? Setelah itu, dia sibuk dengan gadget-nya sendiri. Sekalipun ketemuan, bertemu gitu, di rumah, mereka nggak saling ngomong, mereka malah sepandar gadget-nya. Jadi, setingkatnya, seperti yang menaruh gadget itu terbiasa. Begitu cepat merubah kebiasaan yang hari-hari mereka akrab, mereka tetap akrab sebenarnya. Tapi, karena dunia itu, jadi, sosialnya mulai berkurang. Mereka hidup di media sosialnya malah. Nah, jadi mereka ngomong, bahkan, kadang pulang aja, nggak pamit. Karena saking-sakingnya salah satu. Nah, itu dampak negatif. Dan, sering saya juga lihat, tersebut berapa anak-anak tangga, anak-anak tangga. Nah, menjauh saya itu. Nanya YouTube. Nah, di bayang. Muka YouTube, kita download. Berarti, bahkan, kita installnya di situ, main gamenya, luar biasa kita kalah pada jambung dulu. Tapi, ketika mereka diminta orang tuanya untuk, nah, susah. Karena sudah terlanjur. Mereka akan merengis, meminta, dan menangis. ketika mereka diorang dan dibatasi itu, sangat kusah. Dan, saya tahu ini baik sebenarnya. Iya. Nah, itu gimana-gimana? Kalau sudah terlanjur, gimana itu? Oke, terima kasih Pak Tria. Sepertinya itu memang dihadapi oleh hampir semua orang ya, pada saat ini. dimana tidak hanya pada anak-anak terkadang, bahkan juga sampai orang dewasa. Jadi, badan dan raganya berkumpul, tetapi, mereka tidak saling bertagur sapa, tidak saling memperhatikan. Dan, sepertinya ada pergeseran, apa ya, pergeseran makna ya. Jadi, seperti dianggap biasa-biasa saja. hal seperti itu. Kalau, saya sebagai, saya di sini bukan sebagai yang paling tahu juga, Bapak. Jadi, saya hanya, apa, menanggapi juga, untuk anak-anak yang memang sudah terlancur pandu terhadap gadget, memang yang memegang peranan penting sekali dalam upaya supaya dia bisa dengan bijaksana membedakan dunia nyata dan dunia maya itu adalah orang tuanya. Jadi, jangan sampai orang tua lepas kontrol atau lepas kendali terhadap hal ini. Karena memang, memang di orang tua peranan besarnya. Jadi, seperti yang ada beberapa tadi yang kita sampaikan, mungkin bisa diawali dengan diskusi dengan anak dan melakukan perjanjian sama-sama. Begitu. Jadi, kita mau membatasi mereka bermain hard gadget, kita mau membatasi mereka bermain gadget, tetapi kita juga harus membuat aturan itu bersama-sama dengan mereka. Jadi, aturan itu bukan sepihak dari orang tua saja, tetapi dibuat bersama. ketika aturan itu sudah dibuat bersama, misalnya hari ini untuk satu hari saja, handphone boleh dipegang jam berapa, sampai jam berapa, begitu. Selebihnya, kalau seandainya ini tidak dituruti, maka orang tua yang harus bertikap tegas. Kadang-kadang memang tega tidak tega juga. Kalau seperti saya, Bapak, tega tidak tega. Karena saya, mungkin sedikit tips juga, tega tidak tega untuk mengambil handphone dari anak-anak itu, ini berbicara ketika anak masih batita, balita. Karena kalau sudah belasan tahun kan berbeda lagi penanganannya. Kita tega tidak tega, karena kita pikirkan saja, bagaimana nanti matanya bisa rusak, bagaimana dia menjadi orang yang menjadi, menjadi anak yang hiperaktif, menjadi anak yang sudah bosan. Jadi, kita ingatkan dampak buruknya saja, supaya kita bisa tegas sama mereka. begitu. Tapi, di lain pihak juga, memang kita harus jalankan prinsip, reward and punishment itu. Jadi, ketika mereka menepati janjinya, kita puji, kita beri apresiasi. tapi kalau seandainya untuk yang sudah sedikit besar, seperti SMP, SMA, di situ saya pikir, harus lebih banyak pendekatan persuat, untuk membujuk anak. komunikasinya lebih diintensikan. Kira-kira begitu, Pak, dari saya, sekedar berbagi juga. Oke, terima kasih, Ibu Baik. Ya, betul dampak, itu sangat negatif. Saya punya penakan juga, yang matanya sudah, menggunakan kecematan. Iya, Bapak. Bagaimana belita itu sudah bermain. Baik, Ibu Belita. Terima kasih. Baik, bagi Bapak-Ibu Guru Webat, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, atau didanyakan kepada Ibu Belita, di persilahkan. Dan mohon maaf, suara di belakang saya, ini orang sudah, saya Muslim sudah berbadah. Baik, silakan Bapak-Ibu. Terima kasih untuk kita, karena materinya sudah cukup bagus, dan menjadi masukan bagi kita selaku orang tua. terima kasih. Terima kasih, Ibu Risa. Mungkin ada yang mau dibagikan, Ibu? Ya, silakan Ibu Risa, Rianita. Terima kasih. Bapak-Ibu Risa. Kita harus ngasih tahu, dampak paling tidak itu dampak paling parahnya buat anak-anak. Karena banyak contoh sekali, kalau kita nonton televisi, buka YouTube tuh, dampak dari menggunakan gadget yang berjam-jam itu, hata hampir tidak berkejam, itu luar biasa sekali. Ya, paling tidak menggunakan hal-hal yang seperti itu. Sambil penerkatan, persoasif, Bu. Selanjutnya, Bapak-Ibu, ada lagi. Ya, terima kasih kepada Ibu Risa, Rianita. Saya setuju sekali juga, Ibu. Jadi, memang orang tua yang harus pegang kendali, untuk mendisiplinkan penggunaan gadget. Mungkin ada lagi, Pak Tria, dari kawan-kawan Bapak-Ibu Guru hebat. Mari, berkawan-kawan Bapak-Ibu. Kalau, nggak pertanyaan sharing, berbagi pengalaman saja, bagi yang punya, apa, masalah dengan anaknya yang, atau bagaimana cara, menangani, masalah, anak-anaknya yang, tepat sekali dengan gadget. Memang susah dilepaskan. Silahkan, Bapak-Ibu Guru. Ibu Dwi? Ada yang mau ditanyakan, Ibu Dwi? Wah, Ibu Dwi ini biasanya, tenang ya. Jadi, jadi kan parenting. Tapi yang saya amati itu, jangan kan anak-anak, orang tua saja juga acuh-ca-acuh, Lepaklah. Ibu Elika, mungkin ini hanya, sekedar, ya Ibu ya, mungkin kalau memang, anak-anak itu kan, memang itu yang jadi masalah. Tapi sekarang yang jadi, memang terasa betul tuh, kita yang satu guru, baratnya, karena kita satu kantor sekolah itu ya, itu kadang guru, kita berdampingan, dia sudah, semua sibuk dengan, pegangannya masing-masing, gitu. Jadi, saya rasa satu rohmi ini, kadang, sangat kurang saya perhatikan, untuk setahun terakhir, atau dua tahun terakhir, nih. Apalagi sekarang, programnya dari gadget tuh, HP itu kan, selalu pembaruan, pembaruan, kan gitu. Jadi, kadang saya tuh heran, saya dengan teman-teman, kenapa rasa, ini kok, terasa, agak longgar hubungan, gitu, maksudnya, tali kita turhmi. Kita sering, cuma halus-halus, lewat, lewat media, kan gitu. Tapi kalau Facebook, di komen, cepat, betul. Tapi kalau kita, ketemu langsung tuh, kok rasanya, malas-malasan, gitu. Jadi, saya ini sebenarnya, masih mencari, resep bagaimana, yuk kita mengembalikan, tali silaturahmi kita, ini biar, ketemu, secara langsung, gitu. Terima kasih, Duelika. Ibu Dwi. Tuh, baik. Nah, kalau saya, lempar aja hapenya, Bu, ke saya. Jadi, biar, tidak pakai hati. Tuh, tidak ya. Silahkan, Bu, Dika. Iya, terima kasih, Ibu Dwi. Saya sangat setuju, sekali, dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi, bahwa, masalah, perkembangan digital teknologi ini, ternyata, memang tidak hanya, masuk ke dalam ranah keluarga saja, tapi bahkan juga ke orang dewasanya, orang tuanya, yang seharusnya, lebih peka terhadap dampak buruk dari teknologi ini. Tapi memang, dampak digital teknologi memang tidak selalu buruk, memang, tapi, saya setuju juga apa yang disampaikan Ibu Dwi tadi, itu memang terjadi di mana-mana, dan sampai sekarang pun memang seperti itu. mungkin agak sulit menurut saya, Ibu, karena memang kita dalam era ini, tapi yang paling penting menurut saya, agar jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi ini, karena yang menciptakan teknologi ini adalah kita manusia, oleh karena itu, hendaknya manusia juga yang pegang kontrol terhadap teknologi, jangan sampai dia yang diperbudak. Untuk, untuk mengembalikan, ya mungkin memang susah, oleh karena itu, memang diperlukan ketijaksanaan lah, dari orang tuanya, dari, dari seseorang yang dewasa ini, agar, dia tetap bisa bijaksana, membedakan mana yang dunia maya, mana yang media sosial, mana yang nyata, begitu, saya pikir memang, ini tugas yang tanggung jawab kita bersama. Baik Ibu Elika, jadi gitu Ibu Dwi, menjadi tanggung jawab kita bersama. Memang susah sih, tiap orang kan punya hak juga, dan, ya seperti itulah, pergeseran sosial, yang sehari-hari kita berhadapan muka, peace to peace, setara juga peace to peace, peace to peace lewat, bondra digital ini, akhirnya, ya sekarang juga yang kita lakukan ini kan mbak ya, ya ini juga, tapi, positif negatifnya tadi, ada hal positifnya juga banyak, yang bisa dilakukan melalui digital ini, di era digital, baik, itu tanggung jawab Ibu Elika, ada, Ibu Dwi, mungkin ada teman, Bapak Ibu guru hebat, lainnya, yang ingin menanggapi, atau sharing juga, bersama kita, dan Buk Elika, Buk Dwi, ada yang ingin disampaikan, silahkan Bapak Ibu. Absen kita mungkin ada, Pak ya, saya tidak melihat absen. ini, ini Ibu Rekam kah? ini, ya di Rekam Bu, nanti susah nyari video, saya tahu yang buat absen siapa, kita bisa lihat chatnya, apakah ada di pagi sudah absennya, saya belum lihat, untuk sesi 4 ini, baik, Bapak Ibu, kita sampai jam berapa ya, tidak lihat, jam berapa mulai, Tidak bisa nawar. Bapak Ibu Mungkin bisa di-share absennya Pak Jika ada dari antara kawan-kawan Yang bisa nge-share ini Yang pembuat absennya Iya Biasa di-share ke room ini Tapi biasa absen itu sama Hanya beda sesi dan judul materinya Saya lihat belum ada di-chat Room ini Saya belum lihat Ibu siapa ini? Ibu Yarnin Bagaimana Ibu? Kalau ada hal yang ingin disampaikan lagi Atau Bapak Ibu yang lain Dipersilakan Iya Dipersilakan kepada Bapak Ibu Sambil menunggu absen juga ini Pak ya Ya sharing Jangan lupa Pak Saya mengajar pendidikan agama Kristen Ibu Saya mengajar pendidikan agama Kristen Ibu Ibu Dwi di mana ya Ibu? Dari Saya dari Kota Bangin Timur Sampai Ibu Sampai paling hulu sana Saya pernah ke sana Ibu? Di desa mana Ibu? Saya ada Ada tujuh desa Ibu yang saya datangi dulu Darah-darah mana tujuh? Panyahuan Bang Serti Masuknya ke Kecamatan Bikin Sentra tujuh Pemekaran Kecamatan Mer Itu Nanti saya ada lagi singgah ke 4.000 ya Lebih sama aja jalannya nanti Bu Dwi di sekolah mana Bu Dwi? Bu Dwi Maaf Bu Dwi Halo 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 Bu Dwi Halo Halo Bu Dwi Halo Bu Dwi Salah Mingguh Siap-siap Bu Dwi dari sekolah mana? Dari SMK-2 Mentayang Hulubu SMK-2 Oh ya Ya Salam kenal Bu Oke guys, siap-siap SMK saya SMK Tengah Rimba Masalah Tengah Tengganya Jadi sebutannya itu SMK Tandung SMK Tengah Rimba Ibu Risa Ya Saya tadi mana Sama Bu, saya juga sama dari KOTIM Sama seperti Bu Enggak, tapi dari KOTOR Dari TPN Enggak, saya di Masih Di Jalan Lintas KOTIM ke Arapalangkaraya, di SMK 1 Cipagahulu Bu Anak Pak Wandi lah Ben Anak Mama Istanta Pak Wandi yang SMK Yang di SMK Cembaka Berarti Pak Wandi ya Bu Mudah-mudahan nanti bisa jumpa Darat Bu, kita gak memakai Digital ini lagi Kalau Pak Sampit kan bisa Saya singgah ke Pelantaran situ Berarti tinggalnya di mana Di Pelantaran ke atau di mana Ben Berarti Maju sudah Amin Sekolah 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 baru Masuk banyak hal yang harus Kemajuan Iya, tapi saya lihat Mantap sudah Kemajuan Sekolah Plan itu Sudah sedikit-sedikit Bangunannya Sudah mulai-mulai Terus Amin Mainkan Kenapa Board Sampai B saya 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 nanti kita bisa jumpa darat ya Bu ya Tidak lewat ini Bagaimana Ibu Bagaimana Apa kita akhiri Boleh mengisi absen dulu Pak Absen kan tergantung Yang share disini Kalau tidak ada kita Kita tunggu saja Tapi bisa kita dulu Sudah saya share Pak Sudah saya share Sudah katanya Bisa absen setelah ini juga bisa Mau isi absen dulu Ambil jalan saja Pak Nah itu Coba aja absen dulu Kita sama-sama absen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Pak bagaimana Bisa di Bisa kita tutup Biar sesi selanjutnya Dan silakan Kalau tidak ada lagi dari teman-teman Pertanyaan atau Masukkan bisa Ibu langsung Simpulkan silakan Ibu Oke terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Guru Hebat PST Room 6 9 Kelimantan Tengah Saya akan menyimpulkan Materi kita pada sesi keempat kali ini Dengan judul Digital Parenting Intinya Kesimpulan dari materi ini adalah Ini merupakan model Atau pola Pengasuhan anak Yang disesuaikan dengan Kebiasaan anak Yang begitu akrab Dengan perangkat digital Inti dari Pengasuhan digital parenting Adalah menanamkan sikap bijak Berperilaku internet Kepada anak Supaya mereka bisa Bijaksana Dan menerapkan aturan Yang sudah disepakati bersama Agar tidak terlewat batas Dan Agar juga Sebagai orang tua Kita bisa Berperan semaksimal mungkin Dalam Mengatasi Derasnya Arus perkembangan teknologi digital Agar kita Tidak Menjadi Seseorang yang Terjajah oleh teknologi Tetapi Sebagai seseorang yang bisa Memanfaatkannya dengan baik Demikian Ria Kesimpulan dari saya Terima kasih Untuk perhatiannya Baik Terima kasih Bu Elika Sebagai KOSN Telah Menyampaikan Presentasinya Sangat baik Dan materinya Baik Saya tambahkan Sedikit Apapun cara yang Sering dilakukan oleh Ibu bapak yang lain Tapi Ibu bapak sendiri Pasti punya cara Tersendiri Untuk Mengasuh Anak bapak ibu Yang Lebih Dan gadgetnya Supaya Tidak berdampak buruk Kepada anak Mungkin Ada yang bisa saya tambahkan Karena ibu sendiri Atau bapak ibu sendiri Yang mengenal Anak Bisa ibu bapak sendiri Dan Kalau bisa Jangan main tangannya Atau ringan Persuasi Baik Terima kasih Untuk sesi Empat ini Terima kasih Perhatian Baik Ibu Rui Salam Buru Webat Selanjutnya Saya serahkan Kepada Ibu host Ibu Rui Bawa Silahkan Terima kasih Pak Terias Sudah Menjadi Pemoderator Dan ibu Elika Sebagai Pemateri Luar biasa Semangat Kita Di kelas Kita ini Kita Dikari Kanteran Dan Urusan Di Selanjutnya Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah Ibu Hingga Siap Sore Pindah Halo Bu Dwi Berikan Kepada Saya Hose Nya Ke Bu Yarni Halo Ya Bapak Ibu Ya Bapak Ibu Hebat Yang Ada Disini